Halo selamat malam bertemu lagi pada kesempatan hari ini saya ingin sharing step step mengganti setang flatbar di yamaha mt25 hasil akhirnya seperti ini setang yang saya pakai adalah protever contour tibetnya mini high setang fatbar ini namanya sendiri fat artinya gemuk jadi dia ukuran diameternya selisih 6 mm dari setang standar mt setang standar mt cuma 22 mm sedangkan fatbar 28 mm nah untuk mengganti sendiri cukup mudah ya step step yang saya lakukan pertama yaitu saya lepas handguard karena saya pasang handguard disini kanan dan kiri setelah itu saya lepas handgrip disini saya menggunakan wd-40 jadi ini kita buka sedikit kemudian kita semprotkan di dalamnya dan kita putar-putar supaya cairannya merata masuk ke dalam hingga terlepas kemudian kemudian kita lepas switch holder disini ini ada baut 2 disini cukup dengan obeng plus ada 2 disini kemudian bisa kita lihat disini nah ini ada dudukan untuk koplingnya menyatu dengan spion ini menggunakan pembuka kunci 10 disini saklar switch tentunya saya akan lepas disini dan sebelah kanan saya akan melepas kemudian oil tank disini untuk rem cakram depan ada 2 baut 8 disini setelah itu saya kendorkan holder kanan yang isinya engine switch juga electric starter ada 2 baut plus juga disini setelah ini lepas maka kita bisa langsung lepas satu paket disini holder kanan dan si selongsong gasnya setelah ini lepas disini juga udah lepas kita kendorkan baut standarnya baut penahan standarnya disini letaknya setelah itu setelah itu bisa kita lepas kemudian kita masukkan fat bar nya sendiri yang pertama kita lakukan adalah mengukur jaraknya supaya memang dia sudah pada posisi center kalau untuk proteger berkontor ada acuannya disini jadi ini titik titik 4 ini untuk menentukan center tidaknya kanan kiri sedangkan angka 12 minus 12 ini untuk maju mundur nya setelah center kita pasang penutup racer yang kita gunakan standar maupun yang sudah aftermarket setelah terkunci setelah terkunci kemudian kita melakukan pengeboran ya disini karena di holder kiri dan juga kanan ini ada semacam tonjolan kecil ya yang masuk ke dalam bodi si stang sendiri supaya si holder ini bisa masuk menekan ke dalam dan rapat jadi kalau kita lihat disini dia rapat terhadap setang tidak ada gap saya gunakan bor ukuran 5mm ya disini kiri dan kanan setelah terbor maka dia bisa langsung dimasukkan disini setelah itu semua sudah terpasang kanan dan kiri oil tank bisa mengikuti jaraknya dengan teratur berikut dengan dudukan si spionnya nah ini ada insiden kecil jadi saya tidak sengaja memecahkan memetahkan ini kan ini bahannya sangat fragile ya jadi harus sangat hati-hati setelah terpasang kita masukkan handgripnya berikut dengan handguard kanan kiri jangan lupa juga atur kabel-kabelnya supaya tampak rapi selesai sudah jadi apa yang kita butuhkan untuk membongkar stang tadi sudah saya sebutkan satu obeng plus yang kedua adalah kunci 8 kunci 8 yang ketiga adalah kunci 10 yang keempat adalah kunci L dan yang terakhir adalah mesin bor ada 5 tool yang harus kita gunakan untuk do it yourself mengganti stang baik saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak atas perhatiannya selamat malam chau